Selain merupakan tersangka tunggal dalam kasus peledakan bom Pasir Putih, tersangka Wahen juga diduga terlibat kasus lain. Kasub D3 Jatan Ras Polda Jambi, Kompol Guntur Saputro mengatakan, tidak tertutup kemungkinan dijerat dengan kasus narkoba, karena peledakan bom erat kaitannya dengan bisnis narkoba. Namun saat ini tersangka masih dijerat dengan Undang-Undang Terorisme dan Undang-Undang Darurat. Pelaku tunggal, dan diakui oleh tersangka masih pelaku tunggal, terkait dengan pengembangan, mungkin pengembangan akan ditemukannya dugaan tidak bidara lain. Tapi sementara tidak bidara yang terkait dengan yang kami tangani, fokus kepada masalah dugaan pelanggaran terorisme dan Undang-Undang Darurat. Sehingga itu sampai sekarang belum kita temukan, seandainya menemukan dugaan tidak bidara lainnya, kita akan tangani sesuai dengan bidangnya. Apakah masuk ke Direkturan Narkoba 2021? Sementara itu terhadap calon korban ledakan bom berinisial SU, hingga kini belum berhasil ditemukan. Guntur mengungkapkan jika SU ditemukan akan tetap diperiksa. Jika diindikasi terlibat dengan kasus lain, maka dipastikan SU akan diproses hukum sesuai jalur pelanggarannya.